Beginilah suasana haru saat kedatangan rombongan jamaah haji kecamatan Sungai Pinyuh, kecamatan Anjongan, dan kecamatan Toho di Masjid Nikmatullah Sungai Pinyuh pada Jumat malam. Para jamaah disambut langsung keluarganya yang sudah sangat rindu karena sudah hampir dua bulan tidak bertemu. Salah seorang jamaah haji, Sunar Soh, merasa sangat bersyukur. Ibadah haji yang dilaksanakan bersama istrinya berjalan lancar. Orang pertama yang melaksanakan haji dari desa Dema, kecamatan Toho ini, juga mendoakan agar yang belum pernah berhaji, semoga segera Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji. Menurutnya, kuncinya adalah rajin-rajin bersedekah dan istiqomah dalam beribadah. Alhamdulillah, selama kami di sana, sehat walafiat kami suami istri, khususnya tidak ada alangan suatu apapun, dan bisa menjalankan rukun-rukun haji semuanya. Alhamdulillah, dan kami itu dari kecamatan Anjongan, khususnya desa Dema, baru yang pertama kali ini, yang pertama kali naik haji. Iya, belum berangkat kami pesankan motivasinya, ya mudah-mudahan kuncinya yaitu seringlah sedekah. Insya Allah nanti bisa di Allah panggil dan istiqomah dalam menjalankan ibadah. Total ada sebanyak 24 jama'ah haji yang turun di Masjid Immatullah ini. Sementara jama'ah haji yang lainnya, ada yang diturunkan di Masjid Agung Al-Falah Mempawah, Masjid Sahibul Kahfi Jungkat, dan Masjid Nurul Amilin Peniti. Dari Kabupaten Mempawah, Zainpon TV memberi tekan.